Pemirsa petani dan pengepul penampung kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Barat keluhkan anjloknya harga sawit dan menurunnya hasil panen. Kondisi ini diperparah dengan biaya perawatan dan pupuk yang kian mahal. Petani Kabupaten Tanjung Jabung Barat semakin sulit dalam menutupi ekonomi di tengah tidak stabilnya fluktuatif harga jual tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani. Kondisi ini sudah terjadi sejak tiga bulan terakhir. Ditambah lagi produktivitas hasil panen yang terus mengalami penurunan atau trek. Salah seorang petani, Junet, mengatakan harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani dan pengepul saat ini hanya berada di kisaran harga Rp1.725 hingga Rp1.750 per kilogram. Sementara untuk hasil panen saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam sekitar 40 hingga 50 persen dari biasanya. Anceloknya harga TBS kelapa sawit ditambah dengan tidak sebandingnya hasil panen dan biaya perawatan, menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menutupi kebutuhan sehari-hari. Pembelian sampai Rp18.50, sekarang tinggal Rp17.50, Rp17.75 paling tinggi. Ya trek ini anak ini, yang biasa satu ton paling ada tinggal 4 tikol. Aduh, tidak sesuai kita harga kan. Jadi ya tidak tahu lah bagaimana caranya, istilahnya apa permainan pabrik, apa bagaimana kan, kita kurang paham kan. Petani berharap harga TBS kelapa sawit bisa stabil karena sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan menggantungkan hidup dari kelapa sawit. Sebelumnya di saat sawit mengalami penurunan harga, petani masih bisa mengandalkan hasil perkebunan lainnya seperti pinang. Namun saat ini pinang juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Petani berharap pemerintah terus melakukan pengawasan sehingga harga tetap stabil dan tidak ada permainan harga dari pabrik. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.